Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Nur, Sehat Nur, Fazul Ahman here Wuhuuu Wuhuu Seperti yang kamu lihat di thumbnail Hari ini aku akan memasak Dan masaknya ini beda daripada biasanya Kali ini aku akan menggunakan terong Tapi gak ada cabenya ya Jadi ini ada 2 terong Dan ada 3 telur Dan aku akan masak ini menjadi cemilan yang Enak banget Ini pokoknya kalau misalnya ibu-ibu yang nonton Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat sore, selamat berbahagia Buat keluarga Atau buat istri yang baru lagi belajar masak Buat yang belum punya suami Silahkan komen di bawah ya Aku kan emang suka masak orangnya ya Suka masak, abis itu suka Eksperimen ini, eksperimen itu Kalau misalnya ngeliat apa gitu ya di Youtube Aku pengen coba gitu Dan di video kali ini aku pengen cobain Masakan yang terbuat dari terong Jangan salah ini vitamin-vitamin dari terong Ini bagus banget untuk kesehatan Jadi aku akan buat ini menjadi cemilan Yang enak sekali Buat kamu yang gak suka makan sayur Aku yakin insyaallah Setelah menonton video ini Kamu akan suka makan sayur Dan langsung aja kita akan memulai Memasak hari ini Buat kamu yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol merah Bertuliskan subscribe Wow Setelah itu Jangan lupa klik lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Untuk video-video baru berikutnya Dan semua bahan-bahannya ini Udah aku bersihin semuanya Disini kita akan butuhin terong Terongnya ini udah aku bersihkan Dan terongnya ini akan kita potong Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Biar enak gitu ya Nur Baik Kita akan buang kepalanya Lalu kita akan potong nih Seperti ini Nur Se Oke Kamu bisa lihat Oke Kita akan potong seperti Bulat-bulat seperti ini Kita itu potong terongnya Bulat-bulat seperti ini ya Nur Dipotong bulat-bulat seperti ini Lalu kita akan bolongin terongnya Pakai sendok Kita akan bolongin terongnya Seperti ini ya Nur Jadi aku bolonginnya itu Pakai sendok Dan aku ngebolonginnya itu Dalamnya itu memang Gak terlalu tipis Dan gak terlalu tebel juga Jadi biar nanti tekstur terongnya Masih ada Alright kita bolongin dulu semuanya Jadi sebenernya bolong-bolongnya itu bebas Mau bulat Mau kotak-kotak Seperti ini Terserah kamu Sesuai dengan selera Oke Baik Nur Ini kan terongnya Kalau didiemin di luar Agak lama Itu akan Warnanya akan menjadi coklat Jadi aku akan masukin disini Dan akan Menggunakan Air garam Jadi Disini aku Taruh Garam dulu Sekitar 1 sendok teh Aku taruh Garam Lalu aku akan Taruhin air Sebentar aku ambil airnya dulu ya Nur Setelah aku taruhin air Ini kita Aduk-aduk Jadi nanti Terongnya Selama kita proses pengadonan Warnanya jadi gak gelap gitu Nur Jadi sama seperti Apel Kalau apel kan kadang direndam di air Garam gitu ya Nur Jadi warnanya gak hitam nih Kalau misalnya agak lama di luar Kayak begini kan Warnanya agak coklat gitu Jadi kita taruh dalam Air garam dulu Jadi nanti dia Gak berwarna hitam Warnanya tetap fresh Dan segar Terpincuin air Oke aku akan potong lagi Ini yang harus gercep ya Nur Baik Terongnya semuanya Udah aku masukin kesini Kayaknya ini tempatnya Kurang gede gitu ya Nur Karena itu aku akan Pindahin Kesini Aku pindahin kesini Nah Ini kita akan gunakan Untuk tempat quarter Dan sekarang kita akan buat Adonan Adonannya itu Disini kita akan pakai wortel Wortelnya udah aku cuci Dan kita akan iris-iris Wortelnya Kita akan iris memanjang Gini ya Nur Ini kita sudah selesai potong Bulet panjang-panjang Seperti ini Worklonnya Dan sekarang aku potong kecil-kecil Seperti ini ya Jangan lupa selalu baca Bismillahirrahmanirrahim Oke Nur Setelah kita potong Wortelnya kecil-kecil Seperti ini Lalu kita masukkan ke Wadah seperti ini Oke Ini aku udah cuci bersih ya Kita akan menggunakan wortel Kalau misalnya gak mau pakai wortel Gak apa-apa Mau pakai kentang Juga boleh Selanjutnya Ini kan wortelnya udah Selanjutnya kita akan menggunakan Sosis Sosisnya ini bisa pakai Sosis ayam Atau sosis sapi Ini sih sosisnya Yang ada di pasar Tadi aku beli Sosisnya akan kita potong Sesuai dengan Ukuran wortel Sosisnya udah aku potong Panjang-panjang Kayak begini Dan sekarang Aku akan potong Kecil-kecil Jadi dia akan berbentuk Danudu-adu kecil gitu ya Nor Baik Nur Sosisnya udah aku potong Seperti itu Lalu kita masukkan lagi Berikutnya itu Aku ada daun bawang Ini pemanis aja Mau pakai Mau gak boleh Aku akan potong Cik-kecil juga Sudah Daun bawangnya sudah Sekarang daun bawangnya kita Masukin Kesini Lalu berikutnya Masukin ke sini Jadi kita akan potong Kecil-kecil lagi Gak apa-apa Namanya juga manusia ya Tidak lupa dari salah Dan dosa ya Nur Jadi ini itu Biar terongnya terasa Kita akan potong juga Kecil-kecil Oke Nur Oke Nur Ini tengahnya terong tadi Jadi aku akan masukkan Kesini Jadi biar Rasa terongnya tetap ada ya Nur Dan ini sudah Jadi Eh belum Dan sekarang kita akan Aduk semuanya Selanjutnya kita akan Menggunakan kaldu ayam Nah kaldu ayamnya ini Pakai apa aja Boleh Mau pakai yang Rasa sapi Rasa ayam Boleh Secukupnya Kita bisa tambahin Garam juga Sedikit aja garamnya Jangan terlalu asin Nanti kurang enak Kita aduk lagi Sepertinya ini Tulurnya kebanyakan Yang belum sedih Kita akan Menambahkan Tepung terigu Nah ini terigunya Kita coba masukin Tepung terigunya Pakai apa aja Boleh Ini tipsnya Kalau mau masukin Tepung terigu itu Jangan langsung sekaligus Kalau sekaligus Nanti dia akan Menggumpal Dan Nur Ini sepertinya Aku akan ganti Dengan sendok Gini kan enak ya Nur Sepertinya Aku akan Nambahin lada Sedikit Sedikit aja Nur Jangan banyak-banyak Nanti Jadi Sudah cukup Ini kan kita aduk-aduk Dan sekarang Kita akan Langsung Masak So Kita sekarang Akan pindah ke Kompor All right Let's go Oke Dan sekarang Aku udah Ada di depan kompor Dan kita akan Langsung membuat Masakannya Aku pake templon Seperti ini Kita akan nyalain kompornya Apanya kecil saja Dan kita akan pake Minyak goreng Tuangin minyak goreng Minyak goreng ini Jangan terlalu penuh Oke Sedikit aja Selanjutnya Kita tunggu panas dulu Minyaknya Lalu sekarang Kita akan masukin Terongnya Seperti ini Ini kan Kita bekerin ini Kita masukin terongnya Seperti ini Apinya kecil aja Selanjutnya Kita akan Masukin adonannya ini Kita ambil secukupnya Lalu kita akan Tuangkan di Tengah-tengahnya Nah Kayak gini Nur Oke Nur Sekarang ini kita Balik Seperti ini Ini apinya Sedeng aja ya Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Jadi biar Matangnya Merata Kita balik Dan Nur Ini kita akan goreng Sampai Warnanya itu Agak kekuningan gitu Ini kalau misalnya Mau dibalik-balik lagi Boleh Tuh Sangat menggoda bukan Goda sangat bukan Nah Oke Nur Dan sekarang ini Sudah Agak matang Pokoknya warnanya Udah agak kuning-kuningan Emas gitu Kita bisa Angkat Seperti ini Kita angkat Ini masih Dibolak-balik lagi Pokoknya Warnanya sampai Agak kekuningan aja Warnanya agak kekuningan Seperti ini Udah Bisa langsung diangkat Aduh Ini buat ibu-ibu Yang punya anak Anaknya mau cemilan sehat Masakin aja Kayak begini ya Ini remah-remahnya Juga bisa diangkat Karena ini enak Oke Sekarang kita boleh angkat Oke Nur Ini aku baru aja Selesai masaknya Dan look at this Oh my god Smile so good Ini aromanya Sangat menggoda Sekali Jadi ini Cocok banget Buat Ibu-ibu Nih misalnya Anaknya susah makan sayur Dibuatin kayak gini aja Suruh nonton video ini Biar makan bareng sama aku Gitu ya Jadi sekarang kita akan langsung Cobain Terong Sama Wortel Kita pakein sambal Biar lebih lezat Aku cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Aku akan pilih Yang mana yang aku pilih Yang-yang-yang-yang Aku cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah enak banget Gak tau lah eksperimen aku ini enak banget Coba lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Alhamdulillah berhasil Aku gak bohong Ini cemilan yang sangat sehat Dizinya tinggi Baik buat anak-anak juga Di masa pertumbuhan Makan lagi ya Tapi ini enak banget Gak enak Makanya buat kamu yang belum subscribe Subscribe video ini Karena di channel aku Akan banyak sekali video-video yang menarik Menurut aku Dan semoga bisa menghibur kamu Dan bisa kasih banyak manfaat Ada cara-cara masak Ada cara untuk merawat kulit Ada juga hal-hal gila yang aku lakukan Oke By the way Terima kasih banyak buat kamu yang sudah nonton Terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe Youtube channel aku Sampai saat ini Tanpa kalian Dan aku bukan siapa-siapa Terima kasih atas doanya Pokoknya doa yang baik Yang kamu doakan ke aku Akan berbalik ke kamu Tidak ada sesuatunya Perbuatan baik Perbuatan buruk Itu akan balik ke kita semua Jadi buat teman-teman Apapun itu Tetaplah jadi anak baik Kata Arias Ya walaupun orang jahat ke kita Kita harus tetap baik Karena kebaikan itu Yang akan nolong kita Suatu saat nanti Ya Allah Pasti tahu mana yang terbaik buat kita Alright Jangan lupa Subscribe Karena udah habis Aku juga harus selesain video ini Terima kasih banyak Udah nonton video aku Semoga video ini bermanfaat Kalau misalnya ada yang buruk-buruk Jangan diikutin Ikutin yang baik-baik aja ya Terima kasih banyak sudah nonton Jangan lupa subscribe Saya Mas Zuh Ahmad Minal Aydin Eh ko Minal Aydin Agar belum lebaran ya Wabillahi topik Wahidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Hei Nur Sekarang aku selagi Sama Arifadillah Dan kita itu baru habis maskeren Dia curang Masa dia duluan yang cuci Aku kan masih kering Dan aku belum sempet buat video Dari dia udah buat video Di Instagram Di Instagram Dari store gue sudah But way ini Gue suka banget sih Sama masker beras aku sendiri Bukan karena aku jualan ya Tapi gue mau tau nih Pendapat lo kayak gimana Tentang masker gue ini Gue jujur Aura itu Paling males banget Bersin muka Tapi setelah gue pake ini Jujur Nyaman Dan buat kulit gue tuh kenceng Terus juga Alus Jadinya Buat lo yang punya masalah kulit Ini cocok banget nih Kalau lo pake sehari-hari Buat ngilangin semua Yang ada di masalah kulit lo Nah Yang punya jerawat Yang mau ganteng Makin ganteng Langsung aja Beli masker beras By Fuzzle Linknya ada di Bio Bodo amat deh Retak-retak deh Yang penting Kamu bisa langsung beli Dan ikutan ganteng Kayak kita Thank you ya Pokoknya belinya Langsung di Shopee Cuma 15 ribu aja Sub indo by broth3rmax